Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera jumpa lagi bersama saya sopanin narsis di channel YouTube sopanin narsis kali ini saya berkunjung di Rizky Farm di tepatnya di kembang lahat di Rizky Farm ini menjual kambing-kambing kurban dan kambing atika untuk tipe-tipe kambingnya kebanyakan jenis jawa randu ya kawan-kawan ya seperti ini dia ini jenis kambing jawa randu untuk harga-harganya kita tanya ke onrenya langsung ke Mas Rizky ya Mas Rizky masih muda sangat-sangat menginspirasi sekali masih muda sudah sukses punya gendang sendiri jadi jenis apa nih Mas untuk harganya berapa nih mas? harganya sekitar jawa randu 3.5 sampai 4 juta 3.5 sampai 4 juta nah untuk dia kubik-kubik majang ini ini jenis apa juga? ini silangan nih mas apa ini? silangan antara PE dan jawa randu jadinya seperti ini jadi ini PE silang sama jawa randu yang ini nih agak kedalaknya apa nih? kubik majangnya nggak? sama ini sama ini jawa randu jawa randu juga tapi kenapa ini ada ya? oh itu kek lagi neng? nah ini yang pambing monsternya ada saya ada 21 ini jenis ini nah ini jenis 8 ya sama ini mas jawa randu nah ini jawa randu tapi super sekali kalahnya besar nih oke ini super usianya udah lebih tua berapa tahun ini kira-kira? kira-kira 3 sampai 5 juta jadi untuk harganya ini kisaran berapa nih? harganya dari 5 sampai 6 setengah juta 6 setengah juta? iya oh ini udah sold out kan? iya nah untuk nilainya monster ini udah ada pemiliknya ya? iya udah dikenang sama nah ini dari pembang juga nih ya serang nih nah ini dia kita cari lagi kesitu lagi ya keliling-keliling lagi nah ini dia banyak kambingnya nih ini yang gerandong ini berapa nih mas Rizky? ini yang mirip gerandong ini berapa nih? oh lakunya 3.700.000 3.700.000 3.700.000 ya? iya ini udah ada pemiliknya juga ada alhamdulillah alhamdulillah banyak yang sokok ini yang ada namanya ini udah sokok semua nih ya kawan-kawan ya nah ini yang tipe kecilnya nih ya aku nanya nih ini buat akikah apa buat kurban juga? ini buat kurban juga ini mas ini umurnya udah masuk ini ya? alhamdulillah minimal 1 tahun minimal 1 tahun untuk harga yang ini kisaran berapa nih? harga ada yang dari 3.000.000 sampai 3.000.000 yang ini 3.000.000? 3.000.000 sampai 3.500.000 yang ini? 3.500.000 kalau nanti kayak gitu mas range harganya ada gak yang di sini yang under 3.000.000? 3.000.000 ini mas yang under 3.000.000? di bawah? iya nah kita cari kawan-kawan yang under 3.000.000 semua di bawah 3.000.000? kalau ini beda oh ini besar ya? ini yang kambing kacang ini ya? jauh ini jauh ini jauh ini masuk kecil masih masuk kecil masuk kecil masuk kecil masuk kecil masuk kecil setahun lebih setahun lebih ini ya? ini gerandong mini juga nih? 3.000.000 juga ini? ini 2.500.000 yang ini juga yang putih belulang juga 2.500.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 range-nya sekitar 2.500.000 sampai 6.500.000 untuk sapi belum ada di sini tapi insyaallah tahun depan kita adakan semoga semoga mungkin rapi di sini nah yang sebelah sini ini jawarannya juga nih? sama-sama nah ini cantik banget ini ya? nah nah ini berapa nih? ini 3.000.000 3.000.000 udah sobat juga bro? kok gitu jadi bingung nih pilih yang mana nih kawan-kawan? bantu bantu pilih dong kira-kira yang harga berapa nih yang cocok nih? nah ini kecil nih kepalanya kecil nih berapa nih yang ini? kepalanya kecil ini 4.000.000 juga? kenapa kepalanya kecil ini? cuma tua ya? nah kita lihat lagi sini nah ini sama sebuah 4.000.000 yang kosong ini udah keluarin kita lihat yang di luar ya keluarin dan ini bungulannya udah berapa sih kapasitas kandang ini? dua kali pengiriman kemarin itu hampir sepuluh alhamdulillah banyak dua kali pengiriman Ini kita lihat yang Bagaimana di luar Ini yang harga berapa Mas Rizky Berapa 4 juta ini Nampaknya ini galak sekali Giras Giras Beleh Nah ini Ini agak tenang Nah waktunya ini Ngasih makan ini ya Ini untuk makannya apa nih mas Daun singkong Bebas Bebas Bersihannya ada Kalau daun pohon-pohon giri bisa 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 Kan di rumah Adanya daun jambu biji Daun jambu air Boleh itu Boleh Daun margisar Tergantung Sama kebiasaan Sampai makan aku Takut main ceras Kalau dia galak Yang susah itu biasanya Di sana itu makan ubi Oh Jadi adaptasi lagi Ini pakai bahasa Palembang ya Aku sendiri Masih adaptasi disini Oh Di kekuannya Besar disini lah Kalau di Lampung Mayoritas pakai Ubi Pakai daun ubi Daun singkong ini Oh Daun singkong Ini di datang dari Lampung ini Lampung Galo-galo Dari Lampung Oke lah teman-teman Sekian main kandang hari ini ya Saya Sofani Bersama Mas Rizky Pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Nah